Halo teman-teman, hai 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 Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Faditi Kali ini saya akan membahas tentang peralatan baby Peralatan mandi, makan, dan lain sebagainya Sebelum lanjut, untuk mengikuti video selanjutnya Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini Like, comment, dan subscribe Yuk kita lanjut yuk, let's go Yuk ikuti keseruanku hari ini yuk, let's go Kali ini teman-teman, saya ingin membahas Tentang perlengkapan baby, mulai dari perlengkapan makan, perlengkapan mandi, dan lain sebagainya Disini saya akan menyebutkan perlengkapan baby dengan 3 bahasa teman-teman Jangan lupa ya, pantengin terus, pantengin terus Ada yang aneh teman-teman, saya ingin ucapkan dengan 3 bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Chinese teman-teman Kita mulai yuk, let's go Dari perlengkapan bayi dulu teman-teman Perlengkapan mandi Contohnya ini Ini perlengkapan mandi teman-teman Ini perlengkapan mandi Seperti ini, ini bahasa Indonesia sampo Bahasa Inggrisnya juga sampo Bahasa Inggrisnya ini adalah hair sampo Bahasa Chinesenya ini adalah saidao soy Dan ini teman-teman, bahasa Indonesianya sabun Bahasa Inggrisnya sob Baby sob, sabun bayi Ini juga sabun bayi teman-teman Baby sob, sabun Bahasa Chinesenya vankan Vankan Baby vankan Ini Pasta gigi teman-teman Bahasa Indonesianya Pasta gigi Bahasa Chinesenya Ngaku Bahasa Inggrisnya Pasta Pasta Beras Pastit beras Pastit beras Tit beras itu kan Sikat giginya Kalau ini Tit berasnya Teman-teman Bahasa Inggrisnya Tit beras Bahasa Indonesianya Sikat gigi Bahasa Chinesenya Ngacak Cai Sikat gigi anak kecil Ngacak Cai Dan ini sama teman-teman Ini juga sikat gigi bayi Sama Ada dua Ini yang benar-benar buat Baby Masih umur bulanan Yang tadi itu kan bisa Umur mulai dari satu tahun Sudah ya Perlengkapan Perlengkapan mandinya Disisikan ke sebelah dulu Teman-teman Biar jadi satu Mumpul disini semua Kita kembalikan disini ya Kita sisikan dulu Biar tidak riwah Nah ini teman-teman Ini waslap Bahasa Chinesenya Mokan Cai Ini bahasa Chinesenya Mokan Cai Ini handuk ya Bahasa Inggrisnya Towel Bahasa Chinesenya Mokan Mokan teman-teman Mokan Mokan adalah handuk Handuk adalah Towel Sudah teman-teman ya Kita sisikan dulu Biar tidak Gado Dan rapi Keliatannya bersih Nah kita muter lagi Teman-teman Biar kalian tahu Dan tidak penasaran Yuk ikuti Keseruanku hari ini Sampai Habis Jangan di skip ya Ini Perlengkapan makan Teman-teman Nah Ini Perlengkapan makan Teman-teman Ini namanya Celeme Ya Bahasa Indonesianya Celeme Bahasa Indonesianya Celeme Oke teman-teman Kita sisikan dulu Ini Bahasa Indonesianya Sendok sama garbu Bahasa Chinesenya Garbu Cah Cah Cai Cah Cai Berarti garbu kecil Sendok kecil Jikan Cai Berarti itu Sendok kecil Bahasa Inggrisnya Spoon Bahasa Inggrisnya Garbu Fog Sudah teman-teman ya Paham ya Ini Spoon Spoon Small Spoon Spoon Small Fog Artinya Garbu kecil Sendok kecil Buat si baby Teman-teman Nah Ini Mangkok Bayi Teman-teman Ini Namanya Bahasa Inggrisnya Bowl Baby bowl Bahasa Chinesenya Ini Mangkok Bahasa Chinesenya Woon Chai Woon Chai Teman-teman Chai itu Kecil Woon Itu Mangkok Tapi mangkok Kecil Woon Chai Woon Chai Bagus Unik Teman-teman Mickey Mouse Ada dua mangkok Teman-teman Ini ya Namanya Woon Chai Mangkok Kecil Bahasa Inggrisnya Small Bowl Bahasa Indonesanya Mangkok Kecil Dan Masih ada lagi Teman-teman Ini ya Sama lah Spoon Small Spoon Sendok Kecil Ini Small Fox Chai Bahasa Chinesenya Chai Karbu Kecil Teman-teman Ini Ada lagi Teman-teman Masih ada lagi Ini Piring Kecil Teman-teman Namanya Piring Kecil Bahasa Indonesanya Kalau Chinesenya Ini Namanya Tip Chai Tip Itu adalah Piring Chai Itu kecil Piring Kecil Teman-teman Ini Tip Chai Ada lagi Masih ada lagi Ini penjepitnya Botol Teman-teman Botol Shushu Bahasa Cantonisnya Cap Chai Cap Cap Itu Penjepit Kalau Bahasa Inggrisnya Ini Clip Ini Keranjang Atau Tempat Buah Tapi Saya Buat Tempat Itu Tadi Biar Kelihatan Rapi Teman-teman Basket Food No 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 Ini Ya Begitulah Basket Food Masih ada Lagi Teman-teman Yang Ingin Saya Sebutkan Ini Perlengkapan Tidur Ini Selimutnya Bayi Teman-teman Selimut Bayi Selimut Bayi Selimut Bayi Teman-teman Kalau Bahasa Chinese Ini Be Chai Kalau Bahasa Inggrisnya Bad Cover Ini Masih Ada Lagi Teman-teman Bantal Bahasa Chinese Cam Tao Bahasa Inggrisnya Masih ada Lagi Ini Ini Bahasa Inggris Tadi Agak Lupa Bahasa Inggrisnya Teman-teman Mohon maaf Mohon Dimaklumi Ini Adalah Pilong Bahasa Inggrisnya Pilong Bahasa Cantonis Atau Chinese Cham Tao Ini Sama Juga Piloh Piloh Doraemon Piloh Teman-teman Di Bolak-balik Tetap Piloh Cham Tao Bahasa Chinese Cham Tao Masih Ada Lagi Teman-teman Kalau Kalian Penasaran Jangan Diskip Terus Pantengin Biar Tau Kalian Bahasa Yang Unik Bahasa Chinese Kalian Belum Pernah Dengarkan Bahasa Chinese Itu Dari Mana Dan Asalnya Dari Mana Kok Ada Bahasa Chinese Ya Kan Makanya Jangan Diskip Teman-teman Tetap Ikutin Saya Video Saya Sampai Habis Nanti Saya Akan Jelaskan Kenapa Saya Pakai Bahasa Chinese Ini Teman-teman Bahasa Indonesanya Pampers Bahasa Inggrisnya Napkin Bahasa Chinese Liu Bin Kenapa Liu Liu Pipis Bin Itu Pampers Itu Makanya Liu Bin Ada lagi Teman-teman Masih ada Selendang Selendang Ini Kalau Bahasa Chinese Baby Meita Baby Meita Ini Teman-teman Baby Meita Men Yang Men whoa Terima kasih.